assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengatasi notifikasi bersedia menerima boss yang sebelumnya ia berubah menjadi tidak nah contohnya seperti ini ya ini dilakukan setelah update ke patch 222c untuk cara mengatasinya adalah kita masuk ke menu sekolah kemudian di data periodic ini ya ini sudah kita klik data periodic ini sedang loading kita tunggu saja proses loadingnya untuk hal seperti ini biasanya disebabkan karena pembaruan update patch di depotik versi 222c ya sehingga kita dianjurkan secara wajib untuk meng-input data baru di patch terbaru dan di semester genap Oke disini kita sudah masuk ke dalam menu data rinci sekolah ya disini kita isi semua saja secara langsung biar sekaligus meng-input data periodicnya disini disini untuk waktu penyelenggaraan itu pagi kemudian sumber listrik kita isi 1300 kemudian untuk eh sumber daya listriknya setelah kita input sumber listrik dan daya listrik kemudian waktu kesadar diaan listrik nah disini yang paling penting bersedia menerima pos ini secara otomatis sudah tercek list di ya ya kemudian untuk akses internet ini jika ada kita isi saja tekan cpd nah setelah ini baru kita simpan tapi kita terfokuskan pada bersedia menerima pos nah ini sudah tersimpan kita kita kembali ke beranda kita klik beranda kemudian kita lakukan reload halaman atau kita refresh atau kita letakkan cursor di belakang web untuk kita tekan enter ini kita cukup kontrol F5 saja nanti setelah otomatis notifikasi bersedia menerima pos ini akan berubah menjadi yang tidak berhasil akan berubah menjadi ya nah ini sedang loading setelah kita klik kontrol F5 pada keyboard nah ini notifikasinya sudah berubah ya sebelumnya itu tidak sekarang sudah bersedia menjadi ya Oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih